Pemirsa Pusat Layanan Disabilitas UB menggelar pelatihan Disability Awareness dan bahasa isyarat sebagai tahapan untuk menjaring mahasiswa UB yang akan menjadi pendamping disabilitas. Para calon pendamping ini diseleksi dan dites terlebih dahulu sebelum dikontrak sebagai pendamping disabilitas. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mencari pendamping disabilitas yang akan membantu kelancaran kegiatan mahasiswa disabilitas sehari-hari. Mahasiswa disabilitas yang ada di UB tidak dibiarkan menjalani aktivitas keseharian sendiri. Namun mereka didampingi oleh pendamping disabilitas yang disediakan oleh Pusat Layanan Disabilitas UB. Untuk menjadi pendamping setiap tahun, PLD UB membuka rekrutmen bagi mahasiswa yang akan menjadi pendamping. Para mahasiswa ini diseleksi terlebih dahulu dan mengikuti serangkaian tes sebelum dinyatakan sebagai pendamping disabilitas. Tujuan acara hari ini, sebagaimana dilihat ya, Disability Awareness dan bahasa isyarat dasar, ini kami lakukan setiap tahun itu dua kali untuk mendapatkan pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Jadi mereka ini belum pendamping, masih calon pendamping. Kemudian mengikuti ini Disability Awareness dan bahasa isyarat dasar, ada pretest, ada posttest. Setelah kita melihat ada nilai yang bisa diolah gitu ya, baru kami nyatakan mereka diterima dan dikontrak sebagai pendamping. Melalui seleksi ini, diharapkan para pendamping yang terpilih merupakan sosok terbaik yang mampu mendampingi mahasiswa disabilitas dan mampu menjadi partner untuk meningkatkan kemampuan dan potensi mahasiswa.